musik 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 ditanya semuanya ya ini kan karena baru pertama saya dipanggil sebagai saksi untuk apa pesugihan ada 20 pertanyaan yang diajukan kepada Ruben dan semuanya seputar tentu terkait dengan masalah pernyataan yang dibuat oleh akun khidmat kehidupan dan juga kan untuk menanyakan terkait dengan masalah usahanya kita apakah memang ada pesugihan apapun tidak jadi memang hanya seputar seperti itu dan juga pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahwa usaha kita menggunakan pesugihan jadi seputar itu ada 20 pertanyaan termasuk kita juga membuktikan beberapa bukti yang meliput membuat berita ya terkait dengan masalah pesugihan tersebut maka nanti dalam pengembangan kalau tidak salah akan ada dipanggil beberapa saksi lagi termasuk seperti yang kemarin kami sampaikan Robi Purpa juga akan dipanggil dan juga tadi bicara dalam pengembangan mungkin akan ada salah satu program satu program acara yang juga membuat tayangan tentang berita tersebut ya maka secara eksklusif jadi mungkin akan dimintai keterangan juga pasti ada hal-hal yang akan ditemukan dalam dalam kayangan eksklusif tersebut maka mungkin itu juga akan menyiapkan panggilan ya jadi kalau saya jawabannya ya memang karena saya tidak saya konsennya adalah ke satu account gitu jadi saya tidak ke yang lain-lain gitu ya jadi baik hal yang apapun pemberitaan disana saya konsennya hanya di satu account itu bagaimana pengembangan permasalahan ini kan semua tergantung penyidik gitu ya jadi ya kita ikutin aturan yang sudah ada ya kayak lagi saya tegaskan saya tidak pernah melaporkan beliau ya jadi saya juga tidak tahu kenapa beliau tiba-tiba preskon kenapa beliau berstatement ini itu saya juga tidak mengerti jadi dalam dalam pertanyaan 20 pertanyaan ini sama sekali tidak ada pertanyaan tentang beliau gitu ya jadi ini yang harus diluluskan disini saya meluluskan bagaimana saya ini sebagai korbannya saya tidak pernah preskon jadi tidak perlu ada yang saya klarifikasi saya hanya melakukan bikin pelaporan sesuai dengan aturan hukum begitu saja kita akan ditanyakan sama beliau kenapa beliau kebelingsatan sendiri kenapa beliau tiba-tiba ngundang teman-teman wartawan saya ditanyakan lagi sama beliau nah yang nyekanya jadi guenya abis lu tanya ke dia lu mau gak mau minta konfirmasi ke gue gue gak tahu apa-apa karena gue gak pernah ngelaporin dia tinggali hal-hal yang untuk mencari kebenaran yang persifat matril sehingga kalaupun ada penetapan tersangka siapapun penyidik sudah melakukannya dengan cara yang benar jadi bukan subjektifitas tapi objektifitas berdasarkan fakta-fakta dan buku yang mereka temukan jadi sekali lagi saya katakan jadi kalau misalnya kemarin seolah-olah dikatakan kita seperti membentuk opini publik untuk menyatakan bahwa akan ada tersangka bahwa ada tersangka inisial R kita tidak pernah mengatakan tapi ketika teman wartawan bertanyakan siapa tersangka ini siapapun bisa yang terkait saya pun bisa jadi itu kan semua tergantung penyidik jadi makanya yang saya bilang gini di dalam juga gak ada pertanyaan mengenai beliau gak ada apapun itu jadi ya saya jangan panik tenang aja jadi saya juga cukup nonton tayangan-tayangan itu yang saya cuma bilang ini apa sih gitu yang gue laporin siapa yang preskon siapa psikis keganggu lalu saya ya korbannya lalu saya juga tenang kalau gue biasa aja kalau ngomong renang gue gak pernah punya program sama dia jadi dibilang ya kalau semua orang juga manggilnya kan koko ya itu nama-nama panggilan gitu tapi kalau dibilang kerja bareng ya kerja sebentar sebagai bintang tamu lu boleh cek ada gak gue punya program regular sama dia gak ada sama-sama gitu jadi mudah-mudahan tidak tergiring opini hubungan saya renggang saya biasa aja saya tidak ada dendam dengan dia tidak ada masalah dengan dia tidak ini saya jelaskan sekali lagi disini saya sebagai korban jadi saya memilih saya memilih untuk tidak banyak bicara kemarin ini karena semua sudah diserangkan sama kuasa hukum kan kuasa hukumnya berbayar ya jadi tidak penting untuk dia mengklarifikasi di yang lain-lain ini kan headline yang semakin naik itu menggiring jadi dari sisi yang sebelah panas kesannya kami yang begini jadi mohon maaf sekali sekali lagi mungkin disampaikan dari media ini kami tidak melaporkan beliau ya jadi itu di garis besar sebelum berita ini saya laporkan saya sudah pernah seharusnya ini seharusnya kalau teman-teman kalau mudah-mudahan beliau mau menjelaskan sebelum berita ini saya sudah bilang kamu mau gak mengklarifikasi lewat Instagram tapi dia memilih press con harusnya cukup dari Instagram bla 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 selesai dia memilih press con saya diem saya juga tahunya dari di yang ngetek-ketek di Instagram gitu loh gitu ya kok press con harusnya lu gua ajakin ke kantor polisi gak mau bikin laporannya bareng jadi posisinya loh kok lu press con sendiri dia memang ngajakin press con tapi lu gak perlu press con lu cukup memberikan statement apapun yang diberitakan itu adalah hoax selesai nah itu yang saya bingung tiba-tiba dia muncul di acara-acara sebagai bintang tamu-bintang tamu loh saya pun yang ada di TV itu tuh gak dateng ke acara-acara apapun pernah gak teman-teman ngeliat saya duduk di Tokyo untuk membahas hal itu enggak kan karena ini kan sebuah instansi gitu akhirnya yang menggiring opini wah Rubennya GR wah padahal gak gini nah kan akhirnya panjang jadinya yang ruginya siapa akhirnya tergiring opini saya terlalu lebay saya terlalu over padahal saya ngatain beliau gak ada ada gak teman-teman gua ngatain beliau itu gak ada gua nyindir-nyindir juga gak ada ke dia gitu jadi stop untuk memberikan apa statement-statement yang menurut menurut kita itu gak ada di pelaporannya gitu orang lu gak dilaporin lu gak diapa-apain juga terus lu tiba-tiba lu asik-asik jawab terus gitu jadi buat kami saya nontonnya cuma gini doang saya gak marah lu kenapa sih gitu-gitu aja lu kenapa mungkin karena itu karena pertanyaannya adalah siapa aja yang bisa jadi tersangka jawaban kita siapapun bisa iyaa nah yang pasti adalah aku nikmah kehidupan ketika ditanya dari mana referensinya kan pasti akan merifer ke sumber pertamanya iyaa kan hanya itu aja jadi gak ada yang lain jadi kenapa harus di harus dilebar di apa dikembangkan sampai membuat suatu teori melalui media makanya saya katakan pembelaan itu di ruang pengadilan bukan di ruang publik iya keunangan saya untuk menyatakan seseorang itu jadi tersangka yang berunang siapa? penjidik kepolisian tapi kalau bicara mengenai masalah siapa saja yang memungkinkan saya jawab kan bener aku nikmah kehidupan yang kita laporkan tapi dalam pengembangan pasti akan ada pertanyaan itu logika karena hukum ada logika dari mana sumbernya dia sampai berani membuat berita seperti itu nah menurut keterangan mereka sumbernya kan adalah tayangan akun youtube nya si Robi Purpa yang menyebutkan itu kan ada orang-orang tertentu dalam tayangan tersebut kan ini kan hanya kesana saja tidak ada hal-hal yang kita create semua tergantung penyidik kita gak intervensi nah jadi kalau dikatakan jangan menggiri opini publik apa kepentingannya kami untuk menggiri opini publik tidak ada gunanya karena kami nanya beliau RK dia bisa berkata jujur bukti-bukti whatsappnya yang saya berbicara dengan dia itu semua saya gak ada yang gitu saya ketika dia bilang oh lu damai emang gimana ceritanya bla 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 sampai saya surprise dia memberikan lawyer yang sama itu kan menurut saya oh iya oke saya kan gak ada masalah toh nyatanya saya konsen ke accountnya tidak tetap tidak ke dianya oh gara-gara lu gini oke lu gak laporin gak ada mas demi Allah saya gak ada laporin dia sama sekali jadi beliau juga jangan baca beritanya setengah-setengah ikuti hidup perkara nya jadi ada penyidik ini akhirnya pengembangannya melebar akhirnya adalah nama restorannya yang disebut ini ini dan ada kemungkinan restoran yang disebut itu akan dipanggil akhirnya panjang iya kan misikan nama itu restoran itu pun gitu tapi kita gak tau akhirnya dampaknya nanti apa kalau restoran itu dipanggil ya dari si beliau yang menyebutkan ayo akhirnya apa restorannya diterima panjang lagi ke beliau kalau punya kelebihan dan yang lain-lain hati-hati dia terlapor kan jadi sekarang ini kan yang dipanggil masih orang-orang yang saksi-saksi dulu nanti setelah semua saksi-saksi dipanggil kemungkinan nanti akan sampai pemanggilannya kepada pemilih akun yang memakai hidupan yang di tempat jod kenapa kaki jod ini habis di bejah kemarin kenapa gara-gara ini Beling, beling Oh ini, jadi kemarin tuh lagi jalan di rumah ada kena beling gitu Sebenarnya memang bisa untuk gak datang Cuma kan, ya sebagai pelapor harus kooperatif pastinya Sama lah kayak teman-teman, misalkan aku minta tolong nih sama pihak kepolisian Sudah ditolong terus bilangnya sakit Ya sakit bukan masalah lah, yang penting jujur Aku, Ko Ruben, Bang Minola juga pengennya masalahnya cepat selesai Gini-gini, jadi sebenarnya tuh lagi ada luka Jadi setelah luka itu, aku nginjek pecahan beli Pecahan belinya masuk ke dalam, apa ini, di dalam selak jari Nah akhirnya karena memang sudah pendarahan Dan akhirnya aku telpon rumah sakit, rumah sakitnya datang ke rumah Untuk lakukan pembedahan di rumah aja Ya karena mengingat itu sih, hari ini kan ada panggilan ke Ruben juga Kita juga akan diteriksa di Polda Jadi kalau ke rumah sakit takut dirawat lah, nanti masalahnya malah tambah lama selesainya Dapat jahitan, dapat jahitan ada 4 jahitan di bawah Dijahitnya sih gak berasa bro, kan ribius Bangun tidurnya baru berasa Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya Sampai jumpa di video selanjutnya